Hai Juragan apa kabar kalian semuanya semoga sehat sukses banyak duit bahagia Wow mantap amin 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 langsung aja nih kita ingin berbagi tips gimana sih caranya kalau memilih sepeda untuk anak-anak ataupun untuk kita sendiri yang udah dewasa jadi dari anak-anak remaja dewasa ini adalah sepeda anak 12 inch 12 inch itu rodanya 12 inch jadi bagaimana caranya ya gampang sekali ukur aja insim anak Juragan kakak Juragan kakak Juragan gitu loh diukur insimnya Hai ini sepeda anak 12 inch membutuhkan minimum insim 40 cm Oke catat 40 cm terus gimana kalau yang 16 inch Oke kita coba yang 16 inch Hai nah ini dia sepeda anak 16 inch baik cowok ataupun cewek membutuhkan insim minimum 45 cm kalau tadi yang 12 itu 40 cm yang ini minimum membutuhkan tinggi insim 45 cm 45 cm cowok dan model cewek juga tuh sama lalu gimana kalau yang 18 inch kita lihat nih yang 18 ini ya Nah ini dia sepeda anak dua eh 18 inch 18 inch rodanya ini membuntuhkan ketinggian insim yang tidak terlalu berbeda ya dengan 16 inch yaitu sekitar 47 48 cm minimum ya jadi dia lebih tinggi sedikit aja gitu kira-kira seperti itu nanti berjenjang ke atas tambah 2 inch 2 inch 2 inch itu sekitar 5 cm jadi sekali lagi untuk 18-18 inch minimum punya insim harus 47 48 cm kalau yang 16 tadi 45 cm Oke gimana kalau yang 20 inch sepedanya sebelum kita lihat sepeda yang 20 inch yang lagi dibawa oleh Abang Janta perlu diingat bahwa sepeda 18 inch 16 inch 16 inch dan 12 inch itu dia secara umumnya mendapatkan roda samping roda samping atau roda bantu nih yang kecil ini ya Juragan diingat-ingat ya sepeda 18 16 12 itu dia aslinya mendapatkan roda bantu Oke sekarang kita bahas mengenai sepeda yang 20 inch yang rodanya 20 inch itu adalah untuk anak yang minimum insimnya 50 cm ke atas ya minimum ya ya kalau 52 53 oke berarti dia sudah bisa memakai sepeda 20 inch jadi minimum 50 jadi kalau kita lihat dari posisi di 16 inch ke 20 itu perbedaannya adalah 10 cm atau 2 inch oke ya Juragan ya minimum ini lima puluhan cm insimnya sekarang kita lihat untuk sepeda yang 24 inch 24 inch ayo maju 24 inch kalau sepeda 20 inch dia tidak mendapatkan roda bantu sepeda anak 20 inch tidak mendapatkan roda bantu sekarang kita lihat sepeda yang 24 inch ini dia sepeda anak ataupun remaja ya mulai dari sepeda 20 inch itu kita bisa kategorikan ke sepeda kita bisa kategorikan ke sepeda armaja juga untuk sepeda yang 24 inch rodanya 24 inch itu dibutuhkan minimum insim 50 berapa yo 50 berapa yo 50 berapa yo kalau yang bentuk framenya seperti ini ini kira-kira minimum insimnya harus 57 cm minimum tapi kalau yang bentuknya normal MTB normal gitu itu diperlukan insim 60 cm oke jadi minimum 57 kalau frame nya seperti ini kalau frame nya yang normal MTB itu diperlukan 60 cm oke sekarang kita lihat yang 26 inch nah ini dia sepeda MTB 26 inch untuk MTB roda 26 inch dibutuhkan minimum insim 75 untuk model yang normal MTB kalau model yang slooping mungkin insim 70 bisa minimum insim 70 bisa jadi ini minimum insim 75 ya juragan oke oke lalu gimana dengan sepeda yang mini sepeda mini ya kalau dia sepeda mini dia lebih rendah kira-kira diperlukan insim 60-an minimum 60 sekian cm untuk 26 inch kalau yang 24 inch ya kira-kira 60 juga udah cukup oke ya juragan kita tunggu yang 27 inch diingat yang 26 inch ini minimum harus insimnya 75 oke nah ini dia sekarang ini adalah sepeda dengan roda 27,5 inch ternyata untuk 26 inch sepeda 26 inch 27,5 inch dan 29 inch itu dibutuhkan insim yang hampir sama jadi kalau frame nya slooping itu insim 70 aja bisa pakai minimum insim 70 bisa pakai kalau yang 26, 27, 29 ternyata kita sudah ukur sama diperlukan insim diperlukan insim minimum 70 nah juragan bisa lihat kan secara garis juragan bisa lihat jadi diperlukan ketinggian yang hampir sama insimnya yang 29 inch ini dia yang roda 29 inch diperlukan insim diperlukan insim minimum 70 cm jadi begitulah kira-kira kisahnya ya juragan ya dari sepeda 12 inch 16 inch ya juragan sampai 20 inch 24 inch 26 inch 27 dan 29 kita sudah utarakan ceritakan kira-kira seperti itu kita ulangi sekali lagi ya sebagai kesimpulan ya supaya mudah diingat untuk sepeda anak 12 inch diperlukan insim minimum 40 untuk 16 inch minimum 45 untuk 18 inch sekitar 47 50 untuk yang sepeda 20 inch minimum insim 50 untuk yang 24 inch minimum insim 50 50 ataupun lebih 55 kalau framenya MTB normal seperti yang ini untuk 26 inch 27,5 inch 29 inch diperlukan minimum insim 70 oke juragan terima kasih juragan semua sudah menyaksikan video kita kali ini support terus channelnya toko sepeda Maji Royal supaya aktif berbagi untuk kita semua terima kasih juragan sehat sukses banyak duit terima kasih 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 terima kasih